selamat menikmati jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen sekaligus bisa nanya-nanya juga di video saya oke jadi di video kali ini seperti di depan saya disini ada bonsei kelapa disini bonsei kelapanya sudah lumayan akarnya ya saya seneng disini akarnya karakter bang disini akarnya ada motor lewat jadi di video saya kali ini saya akan melakukan peremajaan daun kenapa melakukan peremajaan daun ya karena seperti yang kita lihat di depan ini daunnya masih kurang bagus kayak ada daun-daun yang gosong gitu kan kayak seperti ini ini saya juga ini seperti apa ya kurang begitu paham juga tapi biasanya ini gak faktor daunnya memang udah tua atau diserang hama tapi saya rasa ini kayaknya udah tua begitu dan memang layak untuk kita buang ya kita lakukan peremajaan daun saran buat teman-teman jika ada bonsei kelapanya yang ada daun yang kurang bagus itu saran saya mending dibuang aja karena jangan sampai itu menular ke daun yang lainnya begitu apalagi kalau sudah sampai menular di daun yang muda itu biasanya akan berkelanjutan dan untuk ini saya akan langsung saja membuang daun yang kiranya udah gak layak gitu artinya kita peremajaan daun ulang lagi karena dikhawatirkan ditakutkan jangan sampai nanti menyebar ke daun-daun lainnya begitu kan jadi bongsenya kayak kurang enak dilihat gitu kayak kurang bersih kayak terkesan kumuh, kotor begitu kan gak bagus ya teman-teman seperti ini kan gosong-gosong begitu tuh nah ini nah seperti ini gosong-gosong kayak kayak ada jamur-jamur begitu oke mungkin langsung saja kita akan tebas langsung aja kita tebas oh iya buat kelapa yang saya gunakan ini mungkin teman-teman juga sudah tahu kelapa gading orange ya oke langsung aja kita tebas ya kita akan membuang daun yang tadi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati